Dinas Pendidikan Kabupaten Mora Jambi menggelar pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di salah satu hotel di Jambi. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mora Jambi, Firdaus. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mora Jambi, melalui bidang sekolah menengah pertama menggelar kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi pendidikan jenjang sekolah menengah pertama yang diikuti sebanyak 40 kepala sekolah di Kabupaten Mora Jambi yang dikelar selama 3 hari ke depan. Pada kegiatan pelatihan ini dibuka dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mora Jambi, Firdaus, Kabit Bidang SMP Suirman, dan seluruh staf Bidang SMP, serta naras sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Disampaikan Kepala Bidang SMP Suirman bahwa kegiatan ini untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada Kepala Sekolah SMP tentang penggunaan aplikasi bidang pendidikan, seperti e-rapor, kurikulum merdeka, rapor pendidikan, dan perencanaan berbasis data, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ada beberapa yang akan salahkan di dunia pendidikan kita, di dunia pendidikan kita, di dunia pendidikan sekolah pertama, terkait beberapa aktivitasi yang sebenarnya telah kita laksanakan, dan telah diperjakan kita bisa doang pendidikan, walaupun mungkin saya, Kepala Dinas Pendidikan, dan Bapak Ibu, diperlukan yang sekedar tahu di luarnya saja. Kita nanti akan diperlancari secara besar, menaik e-rapor, jadi itu sekarang sebenarnya, rapor pendidikan, nah ini yang sekarang lagi diperlukan, rapor pendidikan, dan perencanaan berbasis data, dan satu lagi menaik kakas pernaik. Masih banyak aplikasi di dunia pendidikan yang perlu kita tahu, dan mengaku, sepatu yang perlu kita lakukan, yang akan disesuaikan-sesuaikan melalui BPD, pemerintah korecahan itu. Beranjak dari itu, maka kami, Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan, bidang pembinaan sekolah pertama, mengadakan kesegiatan ini, akan disesuaikan untuk menjadikan dan lakukan pembinaan ini. Selain itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jampi, bahwa kepada seluruh kepala sekolah yang mengikuti pelatihan ini, agar benar-benar memahami tentang penggunaan aplikasi pendidikan, yang diterapkan seperti e-rapor kurikulum berdeka, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Selain itu juga, untuk dipahami bahwa semua pekerjaan menggunakan aplikasi ini, sehingga Kepala Sekolah diharapkan harus benar-benar memahami penggunaan aplikasi tersebut. Tentunya diharapkan ke depan untuk Kepala Sekolah terus mengupdate diri terhadap perkembangan teknologi saat ini, sehingga tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Kita muka pelatihan penggunaan aplikasi di dunia mesin ini. Jadi, kita ketahui di digital exam ini, semua pekerjaan kita dihukum dengan aplikasi. Jadi, kita melakukan pelatihan, terutama pada perkembangan teknologi ini, terwujud pada seluruh sekolah-sekolah yang ada di dunia mesin ini. Dibatalkan ada laporan, laporan online, laporan pendidikan. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.